Assalamualaikum kronosmania, di video kali ini saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan FBQ dari Behringer Feedback Destroyer Kira-kira apakah masih worth it di tahun 2022, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangannya Kelebihan yang pertama, alat digital ini sudah bisa mendeteksi secara otomatis feedback sekaligus menghilangkannya Secuai namanya Feedback Destroyer dan tidak hanya itu, dia juga bisa berfungsi ganda sebagai parametrik equalizer juga Jadi FBQ 1000 ini biasanya dijadikan andalan ketika di panggung ya Karena bisa secara otomatis tanpa kita harus pusing-pusing nyari equalizer terus kita atur frekuensi mana yang feedback dia sudah bisa melakukan semua itu untuk kita Tetapi tentu saja saat ini di tahun 2022 banyak sekali rival-rival yang muncul dengan teknologi-teknologi yang terbaru Salah satu contohnya adalah mixer-mixer yang sudah dilengkapi dengan anti-feedback Ini menjadi momok utama feedback destroyer, kenapa feedback destroyer harganya tidak murah Harga 2 jutaan ke atas tentunya ini membebani kantong seorang sound engineer dibanding dengan mixer jaman sekarang yang sudah dilengkapi anti-feedback Salah satu contohnya adalah Soundcraft UI yang sudah memiliki teknologi DBX AFS yang kinerjanya yang saya bilang itu luar biasa cepat dan bagus Nanti kita bandingkan dengan FBQ 1000 Kemudian ada mixer-mixer murah yang baru datang yaitu recording tech Pro RTX yang sudah dilengkapi dengan FBX Feedback Exterminator yang mana memang ini jauh berbeda konsep penghilangan feedback Dibanding DBX AFS ataupun Behringer FBQ 1000 Ya Pro RTX mungkin teknologinya agak lain ya Teknologi untuk menghilangkan feedback Jadi komparasi yang Apple to Apple adalah FBQ 1000 dengan DBX AFS Oke sekarang kita tes aja kemampuan dari FBQ 1000 dalam menghilangkan feedback Teman-teman hitung berapa detik kecepatannya Oke sekarang saya nyalikan speaker saya Dan kita aktifkan FBX di mode 1 1 Dan kita aktifkan FBQ 1000 Dan kita aktifkan FBQ 1000 Oke sudah selesai Kira-kira 1 menit ya teman-teman Ini saya stop 1 menit 10 detik Dia menghilangkan feedbacknya Sekarang kita akan bandingkan dengan mixer saya Mixer Soundcraft UI 12 Disini saya akan bandingkan kinerja FBQ 1000 Dengan Soundcraft UI 12 yang memiliki teknologi DBX AFS Jadi teman-teman bisa lihat disini Ada DBX AFS Yang dia otomatis menangkap feedback Disini akan saya clear dulu ya Kita clear all Clear live ya Clear live ya Oke sudah clear Saya akan aktifkan speakernya Dan saya aktifkan DBX AFS nya Start timer Oke sudah selesai ya teman-teman Jadi secara kinerja memang DBX AFS yang ada di dalam mixer Soundcraft UI 12 Ini lebih unggul Pertama dia tersedia real time analyzer Kemudian saat dia melakukan pemotongan frekuensi Kita bisa lihat Dan seberapa banyak pemotongannya Teman-teman bisa lihat disini Yang rata-rata frekuensi feedback itu Seperti jarum Maka dia melakukan cancellation Bentuknya seperti jarum juga Sehingga suaranya tidak berubah Tidak banyak yang berubah tonality nya Ketika teman-teman menggunakan DBX AFS Ini sebuah keunggulan DBX AFS 2 dari Soundcraft UI 12 Jadi dari segi performance FBQ 1000 memang harus lebih banyak Melakukan improvisasi ya Tidak boleh stagnan Tidak ada pengembangan Karena produk audio ini Semakin berlomba Dan semakin baik Semakin menggiurkan untuk Penggunanya Jadi Saya harap Behringer Bisa menerima kritikan ini Untuk meningkat ke arah yang lebih baik Kemudian kekurangan yang kedua adalah Mode single shot Yang tadi sudah kita Dapatkan beberapa frekuensi feedback Kalau alatnya dimatikan Atau tidak sengaja Jog wheel nya ke senggol Dia akan ngereset balik ke 0 lagi Ini adalah sebuah Apa ya Kekurangan menurut saya Jadi kita harus Dikit-dikit tekan tombol store Dua kali untuk Meng-save frekuensi feedback tersebut Yang mana lagi-lagi hal ini Tidak terjadi pada Mixer Soundcraft UI 12 Dengan teknologi AFS 2 nya Teman-teman bisa lihat Semua frekuensi penyebab feedback Terekam disini Dan tidak akan hilang meskipun Alatnya dimatikan Sebelum teman-teman menekan tombol Clear Live Jadi Tidak perlu melakukan pengulangan Mencari feedback Mikrofon ditodong-todongin Semuanya serba otomatis Dan kita tinggal Merem Beres Nah dua hal ini menjadi PR utama FBQ 1000 Mempercepat kinerja untuk Menghilangkan feedbacknya Kemudian Bagaimana Mencari mekanisme Dia auto-save Karena kalau udah Kesenggol Jok wheelnya Atau Lupa belum di store Keburu kematiin Sound systemnya pasti nyalain Dia ngulang lagi Bayangkan Waktu yang kepotong Hanya untuk Nungguin Dia menghilangkan feedback Nguing 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 Selesai Satu menit Lebih Jadi Itu Buang-buang waktu ya Termasuk buang-buang waktu Dan Mengurangi performa Dari sound engineernya Jadi terlihat Dikit-dikit kok ngangung-ngangung Gitu ya Kelihatan gak Gak becus gitu ya Seorang sound engineer Kalau Dikit-dikit Ngangung-ngangung Nah Mudah-mudahan ini bisa menjadi Masukan untuk Behringer Kemudian kekurangan Yang ketiga Ini bersifat subjektif banget Harga Dengan harga 2 juta Beberapa orang mungkin menganggap Ini worth it banget Masih murah Beberapa orang lainnya Akan menganggap Lumayan mahal Dan memilih Teknologi-teknologi Yang lebih murah Seperti penggunaan mixer Pro RTX Yang harganya Cuman 1.400.000 Sudah ada Anti-feedbacknya Ini akan menjadi D-limiter sendiri Untuk FBQ 1000 Untuk Menguasai pasar Seperti dulu Jadi Banyak Apa ya Pertimbangan Seorang pembeli Untuk membeli Feedback Destroyer Karena hal ini Harganya yang Relatif Mahal Di sebagian orang Tetapi 2 juta Dengan Segala fiturnya Menurut saya Masih worth it Kemudian Munculnya Mixer generasi baru Seperti Soundcraft UI12 Yang dikeluarkan oleh Harman Dimana Soundcraft ini adalah Produsen Atau merk Mixer Yang saat ini Masih menjadi Nomor 1 Dunia ya Mengeluarkan mixer Dengan harga Yang relatif Terjangkau Harga 4,8 Sampai dengan 5 jutaan Sudah dilengkapi Dengan teknologi AFS Anti-feedback Suppressor Yang Kinerjanya Lumayan Bagus Banget ya Dan Segala fitur Yang ada di Mixer tersebut Bayangkan Kalau teman-teman Beli mixer Biasa 2 juta Kemudian Beli FBQ 1000 2 juta Kemudian Beli Equalizer 1.500.000 Kemudian Beli Effect 1.700.000 Kemudian Teman-teman Beli Kompresor Limiter Harga 2 juta Berapa Banyak Yang teman-teman Keluarkan Tetapi Dengan Membeli Single Mixer Yang bisa Itu Semua Hanya Keluar 5 juta Tentunya Itu Sangat Worth it Pilihan Yang Recommended Untuk Di Tahun 2022 Nah Bagaimana Dengan Behringer Apakah Behringer Bisa Menguasai Pasaran Anti Feedback Lagi Kita Tunggu Kelanjutannya Di Video Berikutnya Buat Teman-teman Yang baru Aja Nongkrong Di Channel Ini Saya Rutin Upload Video Baru Setiap Hari Senin Rabu Jumat Jam 8 Malam Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Seperti Biasa Ketikan Di Kolom Komentar Di Bawah Jangan Lupa Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Info Saya Kiri Video Kali Ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kerenyes